Ada wacana agar persidangan perkara ini tetap di pengalaman negeri Jakarta Selatan. Tentu dengan konsekuensinya pengamanan ekstra, turunannya adalah misalnya safe house atau temporary relocation mechanism, itu semekanisme yang dikenal di konteks pembelaham. Tanpa kemudian soal psikopolitik dan psikostruktural kasus ini, kasus ini mendapat atensi dari masyarakat, dan bukan tidak mungkin nanti masyarakat juga akan berbondong-bondong datang ke pengen Jakarta Selatan untuk menghasilkan perkara ini secara langsung, dan hakim harus mengatur tata tertip persidangan dan sebagainya. Jadi konsekuensi kalau di lokasi tetap di pengen Jakarta Selatan, maka kemudian harus ada pengamanan yang ekstra. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga misalnya wacana yang mengatakan bahwa memang lokus deliktinya di pengen Jakarta Selatan, tetapi Kapolres Jakarta Selatan kan juga terindikasi, tersangkut dalam kasus ini. Kemudian juga Kapolres Metro Jaya juga disangkut-pautkan dalam kasus ini. Jadi ada buansi, ya sudah, jangan di pengen Jakarta Selatan. Itu bisa ya? Secara peraturan ada memang, Bang Miko. Kita undang-undang kemacara pidana itu dimungkinkan ruang untuk kemudian pemindahan lokasi sidang. Misalnya alasannya lokasi sidangnya tidak mengizinkan atau tidak layak. Atau kemudian alasan keamanan. Nah, tapi sekali lagi, ini konteksnya juga rekomendasi, Bang Indra. Jadi bukan komisi judicial yang memutuskan lokasi persidangannya pindah atau tidak. Tapi ini rekomendasi-rekomendasi yang sesuai dengan KUHAP nanti akan diputuskan oleh Ketua Makama Agung. Dan Makama Agung ini bukan sekali dua kali mengadili perkara-perkara yang high profile. Misalnya tersebut saja perkara Abartanjung misalnya. Dulu kan lokasi sidangnya juga sempat dipindahkan. Kemudian perkara AHOK misalnya, itu kan juga begitu. Jadi memang ada perkara-perkara yang high profile yang pernah ditangani oleh Makama Agung. Dan sehingga Makama Agung sebenarnya cukup punya sensitivitas untuk melihat dan memitigasi kira-kira aspek keselamatan hakim dan para pihak. Kemudian juga akses dan partisipasi publik. Dan integritas pembuktian itu bisa diseimbangkan. Jadi itu poin bagi Makama Agung. Terima kasih telah menonton!